Intro Mahkamah Konstitusi menolak untuk seluruhnya permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok nomor urut 1, Novi Chandra dan Yul Fradi. Demikian amar putusan terkait perkara perselesian hasil pemilihan Bupati Solok tahun 2020 yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi 8 Hakim Konstitusi lainnya pada Senin 22 Maret 2021 di ruang sidang Pleno MK. Hakim Konstitusi Waidudin Adams membacakan pertimbangan hukum makamah yang menanggapi dalil pemohon terkait adanya pengwarangan suara pemohon dengan cara merusak suara sah pemohon oleh petugas KPPS, sehingga menjadi suara tidak sah yang terjadi di beberapa TPS di Kabupaten Solok. Setelah makamah memeriksa bukti-bukti berupa formulir model D hasil kesempatan KWK dan tidak tampak bentuk tidak sahnya surat suara, pemohon juga tidak dapat menguraikan dengan jelas proses dugaan terjadinya pengurangan suara pemohon dengan cara merusak suara sah pemohon yang dilakukan oleh petugas KPPS. Kemudian makamah menjelaskan mengenai dalil pemohon mengenai banyak pemilih yang mencoblos dua kali di TPS 4 dan TPS 6 Desa Nagari Aripan, Kecamatan 10 Koto, Singkarak, serta di TPS 8 Nagari Selayu Kubung. Makamah tidak menemukan alat bukti, surat atau tulisan dan keterangan saksi yang meyakinkan. Waidudin melanjutkan, makamah juga tidak menemukan bukti yang meyakinkan terkait dalil pemohon tentang adanya praktik politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif. Hal ini sejalan dengan keterangan bahwa seluruh Kabupaten Solok yang tidak pernah menerima laporan atau temuan dugaan peristiwa terkait janji program bedah rumah. Panji Arawan, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan.